Hingga dibacakan tuntutan selama 8 tahun, terdakwa kasus korupsi retribusi TKA Benteng atas nama LPR Yantoni belum sama sekali mengembalikan kerugian negara dengan total keseluruhan mencapai 1,6 miliar rupiah. Hal tersebutlah membuat JPU Kejari Bengkulu Tengah geram dengan akan melakukan penelusuran aset milik terdakwa. Dijelaskan JPU Kejari Bengkulu Tengah Haris Ganda Tiar Sitorus, dari penelusuran terhadap aset milik residivis kasus korupsi tersebut, pihaknya mendapatkan fakta jika terdakwa memiliki rumah, kendaraan, dan beberapa kebun yang diduga dibeli dari uang tindak pidana korupsi. Nantinya tinggal lagi keputusan hakim apabila pasal 18 yang disangkakan kepada terdakwa pada tuntutan disetujui dalam putusan, maka pihaknya akan sesegera mungkin melakukan penyitaan aset pribadi milik terdakwa. Tidak hanya itu, Haris juga menambahkan, jika dalam kasus tindak pidana korupsi ini, penyidik tipikor Polres Bengkulu Tengah sudah melakukan koordinasi dengan Jaksa Peneliti Kejari Bengkulu Tengah untuk segera melimpahkan satu lagi tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Tersangka dalam perkara yang terpisah, dan terdakwa juga mengakui, jadi seluruh uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti melunasi cicilan rumah, membeli kendaraan pribadi, membeli berupa kebun, dan seterusnya terdakwa tidak ingat lagi, dan semua dana yang telah dinikmati itu digunakan untuk keperluan. Jadi, kami Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan pasal 18 Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi adalah agar kami Jaksa Penuntut Umum juga dapat melakukan aset tracing kepada harta kekayaan terdakwa apabila nanti dalam amat tuntutan kami juga majelis hakim setuju dan memutuskan agar kami juga dapat melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh. Sebelumnya pada Senin lalu, JPU Kejari Bengkulu Tengah menuntut terdakwa yang merupakan mantan pejabat di Dinas Disnaker Trans Benteng selama 8 tahun, sesuai dengan pasal 2 dalam dakwaan primer, Junto Pasal 55, Junto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pindana Kor. Rendra Aditya Gundawan, RBTV melaporkan.